Pemirsa jelang perhelatan, panitia penyelenggara Asian Paragames, segala persiapan semakin dimatangkan. Persiapan mulai dari pembukaan hingga penjualan tiket. Timnas Basket Kursi Roda Indonesia menggelar sosialisasi. Sebelum berjuang di Asian Paragames 2018, Jakarta pada 6 hingga 13 Oktober mendatang. 15 anggota timnas basket kursi roda Indonesia berbagi kisah dan semangat bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Solo Jawa Tengah. Mereka juga memberikan materi dasar bermain basket menggunakan kursi roda, termasuk peralatan yang digunakan sekaligus mencari bibit-bibit baru di cabur basket kursi roda untuk tim Indonesia. Persiapan penyelenggaraan Asian Paragames 2018 sudah memasuki tahap akhir. Mulai dari upacara pembukaan, venue, hingga penjualan tiket, semua disiapkan dengan matang. Yang sedang mempersiapkan opening ceremony yang insya Allah akan menjadi kesan dan memiliki kesan tersendiri buat kita semua. Karena opening ceremony akan syarat dengan pesan-pesan kemanusiaan. Berbeda dengan Asian Games yang memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan, Asian Paragames justru baru bisa bekerja secara efektif pada satu bulan sebelum acara. Namun itu tak menjadi alasan penyelenggaraan Asian Paragames 2018 tak lebih baik dari negara sebelumnya. Tim Liputan, INews melaporkan.